100 kali? So far, ya. What now? You just let them keep killing you forever? I don't know. One way or another, I'm getting home with my dog. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih kalian nih? Nah, pada hari ini udah bergabung nih bersama saya nih, admin dari Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo, Mas Bebek. Apa kabar? Kabar baik? Baik, baik. Wah, lagi santai ya. Abis, sorry nih, Mas. Abis ketiduran aku, Mas. Jadi agak berantakan ya, Mas. Sorry ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masih tetap keren kok. Dengan kacamata dan masker khasnya. Nah, ini kita apa yang... Gimana, Mas? Kenapa? Nggak ngebahas film yang baru meraih Oscar di tahun 2021 kemarin ya. Yang di apa, best short film ya, di Oscar, betul. Ya. Ini mungkin filmnya, kalau aku lihat, sebenarnya udah rilis, mungkin udah agak lama, Mas, ya. Di Netflix, ya. Enggak juga, baru juga sih. Baru ya? Baru juga sih. Bagus loh, Mas. November 2020, ya, kalau nggak salah, ya. Iya, November. Udah tiga bulanan kali ya, tapi terlewatkan oleh beberapa halayak, ya. Walaupun sebenarnya itu udah diomongin sih, waktu dulu itu udah diperbincangkan, cuman mungkin sempat lolos dari ladar, ataupun mungkin di Netflix kita ini, kadang-kadang itu kan kita ngeliat, oh ini apa sih posternya terlalu... Mungkin ya, bagi beberapa orang itu terlalu sederhana kali ya. Soalnya si George Floyd kan, itu kan, dia ini ngindir George Floyd ya, Mas, ya. Ah, betul. Seperti ada... Tapi kan George Floyd itu kan bulan Agustus loh. Ini gue rasa sih sebenarnya bulan April dia jangan nih, baru kali ya. Bisa nggak? Ini kan, soalnya kan, kalau di akhir itu kan kita lihat tuh ada banyak nama tuh ya, nama korban-korban ya, kalau nggak salah ya. Korban-korban kekerasan ya. Dan abis itu kan dicempatkan ada satu itu tuh, di mana itu di atap rumah itu ada tulisan George Floyd ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi artinya nih film gue rasa sih beneran baru-baru ini kali ya. George Floyd itu bulan Agustus loh. Jadi emang abis-abis kejadian itu, kayaknya itu emang kayak puncaknya sih, tanda kutip ya, puncaknya itu banyak. Walaupun sejak kejadian itu banyak beberapa film sih, bahkan ada banyak beberapa film yang mengangkat tentang kekerasan sih ya, mengenai apa rasional, rasialisme sih. Nah, kalau dari, kita ngomong dari sinopsisnya dulu sih. Nah, sinopsisnya itu sebenarnya simpel nih. Ini ada seorang pemuda, kulit hitam, di mana dia itu abis-abisnya kencan sama seorang wanita, dan dia ini berusaha untuk pulang ke rumahnya nih. Tapi entah kenapanya, dia ini terjebak di satu time loop ya. Dan di dalam tombol itu, ujung-ujungnya selalu dia dibunuh, atau misalnya selalu dia mati oleh polisi. Yang kebetulan dia, kalau digambarkan polisinya itu selalu kulit putih nih, yang membunuh dia nih. Nah, mulai dari situ nih, dia mencari cara berkali-kali, bahkan sampai seratus kali ini, untuk dia, tanda putih itu, pulang dengan selamat. Itu sinopsis itu tadi sih, si simpel itu ya. Nah, kalau apa nih yang Mas Wacing dapatkan saat menonton film ini nih? Yang aku dapatkan sih, sesuatu yang berbeda pasti ya Mas ya. Saatnya berbeda sebuah tayangan film pendek ya. Film pendek ini, Mas, aku jangan-jangan nonton sih Mas. Film pendek ini sebenarnya bukan hobi aku sebenarnya Mas, nonton film setengah jam seperti ini Mas. Sebenarnya Mas. Aku baru-baru kayak gini aja nonton film setengah jam. Dan nyatanya setengah jam ini, aku jujur ya, nonton film ini, aku nggak pengen film ini habis loh Mas. Aku nggak pengen buru-buru tuh, 32 menit itu cepat gitu loh. Dan yang aku rasakan ya, kupikir nih filmnya sangat sederhana Mas. Kupikir nih filmnya sangat sederhana Mas. Ternyata dibalik semua itu nih, kalau gue liatnya sutradaranya nih, meramunya dengan cukup detail ya Mas ya. Cukup detail dengan pesan-pesan yang menohok ya. Pesan-pesan yang menohok ya. Tapi menurut gue nih, endingnya ataupun kesimpulan yang bisa diambil, sebenarnya nih lebih fair play, Mas ya. lebih win-win solution, tapi emang lebih terkesan, lebih mengarah ke salah satu pihak, Mas. Menurut gue, Mas. Lebih sedikit menutik berat kan ke salah satu pihak, tapi sebenarnya ini sebuah realita gitu. Dia kayak menggambarkan sebuah realita yang memang ada di dunia ini atau yang terjadi di Amerika itu, Mas. Kalau gue liat, Mas. Dia kayak menggambarkan tuh sisi-sisi, kejujuran, dari kejujuran hati yang mungkin yang selama ini, yang orang terlihatin kulit luarnya aja, tapi ini kulit dalemnya ini dikupas dan dijabarkan secara curhatan gitu oleh kedua orang ini sebenarnya, Mas. Di sebelum endingnya itu sebenarnya itu curhatan-curhatan itu akibatnya itu suara hati-suara hati orang berkulit hitam sama orang berkulit putih sebenarnya, Mas. Itu yang gue salut sih film ini, Mas. Tapi di eksplorernya itu secara eksplisit ya. Kadang secara langsung, kadang secara eksplisit, kadang aku pengen nebak sesuatu hal, aku beberapa kali nebak film ini, ibaratnya endingnya gini, tapi salah loh. Jujur aku kecele loh, Mas. Kecele gak, Mas? Mas berusaha nebak gak, Mas? Endingnya atau ini akhirnya kayak gimana? Gue pikir endingnya atau gak apa? Ada dua kemungkinan yang gue salah, Mas. Yaitu dia tembaknya si polisi itu, mimpinya dia mau berusaha mati ke polisi supaya dia terbebas dari mimpi tersebut. Yang kedua adalah, ternyata gue ketipu juga, ternyata polisinya kan ternyata nembak dia, kan? Ternyata gue sepikir endingnya tuh udah baik, pas dia balik ke rumah tuh dia udah habis, gue pikir, Mas, itu. Bener gak? Mas gimana? Ini sih banyak yang bisa ditarik nih ya. Oke, yang pertama itu saya, sebelum kita ngomong soal tanda putih teori atau yang dipikiran saya, saya menanggapi tentang sempatnya, istilahnya dikupasnya dari dua belah pihak nih. Soalnya di sini ini sempat kejadian ini, maksudnya kita dibawa nih, mendengarkan pendapat daripada sang polisi yang kulit putih dan isalnya sang kaku utama yang kebetulan berkulit hitam nih. Dimana masing-masing itu mempunyai persepsi terhadap masing-masing tanda kutip, masing-masing ras yang mereka tanda kutip, hati-hati ini nih. Iya, makanya aku bilang kulit-kulit-kulit-kulit dalemnya itu dikupas abis sama sang kura darah, curahan hati-curahan hati itu sebenarnya itu perseturuan itu terjadi karena apa. Sebenarnya mereka tuh gak pengen terjadi juga. Tapi itu akhirnya itu karena suatu hal, karena suatu tradisi mungkin ya, atau suatu hal yang mengesalkan, akhirnya tuh bisa terjadi hal seperti itu gitu loh. Kan itu curhatan si polisi kan ada curhatan si kulit hitam, itu ada mereka akhirnya sebenarnya itu, sebenarnya kita bukan masalah, sebenarnya itu kita harus bisa berdamai. Kan malah ada kata-kata seperti itu kan pas mereka salaman kan. Betul. Tapi ternyata si kulit di sekuensi terakhirnya, sang polisi merasa dia, lu kayaknya mau ngejek gue gitu, dia kepikiran gitu, jadi yang kita gak sangka-sangka ya. Nah itu nanti ada beberapa teori sih ini pikiran gue sih. Nah ini seperti yang tadi yang dibilang nih, benar sih, dalam arti kayak si Mark, sang polisi itu, dia itu udah punya konsep, kalau orang berkulit hitam ini ya istilahnya pecandu, dalam arti dia orang rokok aja, dia dibilang, ini kayaknya baunya ini beda nih, walaupun sebenarnya kita gak tahu tuh, sebenarnya itu emang ada witnya apa enggak ya, kita benar-benar gak tahu deh. Nah itu beneran rokok beneran. Sedangkan dari karakter si Carter, dia sempat ngomong, itu yang senang melihat polisi ya, itu polisi sendiri dan orang berkulit putih, mana ada orang kulit hitam yang senang istilahnya. Nah itu dari situ tuh masing-masing nih, dari perwakilan yang satu ini gak suka melihat polisi, yang polisi melihat ini mencurigakan nih, bandarlah segala macam, bener ya. Iya, sebuah hal yang kontras sebenarnya kontras. Kenapa? Iya, iya sesuatu hal yang sangat kontras perbedaan ya. Betul. Nah, sedangkan kalau untuk ceritanya nih, dari dalam arti, kalau pas endingnya nih, ini ada beberapa tipikiran saya sih dalam arti. Yang pertama ini, kenapa ini dibuat gantung? Ini kan gak selesai ya, jadi si karakter utama sini, si Carter ini masih berusaha nih. Nah ini kenapa dibuat gantung? Kalau bagi saya, karena di dalam dunia nyata, ya permasalahan ini masih belum selesai nih, masih belum ada pemecahan nih. Karena kan kita lihat nih, si Carter itu mencari banyak solusi. Solusi dari lari, isalnya gak mau ketemu, tiba-tiba mati, terus abis itu dia pelan-pelan, tiba-tiba ke gap pencuri lain, eh dia bisa ke pencuri, isalnya kan ada kan? Atau isalnya dia berusaha ngajak bicara, ternyata gimana? Dia berusaha masak, diam di rumah aja, disangka, ternyata main asal tembak aja, salah gerbok isalnya kan? Nah, menurut saya ini kenapa dibuat gantung? Karena menurut saya ini, mungkin ya, saudara ini atau penulis taskanya ini, ingin menerangkan, ya ini dia nih, ini permasalahan masih ada, dan kita masih mencari cara solusi terbaik, gimana nih? Karena masalah ini gak, kita coba cari daya-daya terbaik. Iya. Jadi, saat saudara itu, kayak memberikan porsi 70%, itu adalah curahan, curhatan hati orang berkulit hitam terhadap seorang polisi. Dan yang 30% atau 25% adalah curhatan seorang polisi kulit putih terhadap orang berkulit hitam ketika dia di mobil tuh. Itu dia, itu loh, curco loh, curco, curco. Si polisi curco. Nah, dari situ, aku bisa ambil kesimpulan, jadi artinya, ya bener mas Bebe bilang, ini adalah sebuah hal yang tidak kuntas, sebuah hal yang sampai dia 100 kalipun, si kulit hitam, tetap terjadi peseteruan ya, apapun itu. Dia dibunuh, dia mati, atau dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bahkan yang sampai digerbek di rumah aja, dia cuma megang pisau. Lagi bikin salat, ditembak dia kan. Dan dalam arti yang bagusnya nih, di endingnya itu, si karternya itu, karakter yang berkulit hitam ini, dia istilahnya, positif. Dalam arti, berpikiran positif, bahwa oke, gue akan tetap mencari jalan. Dalam arti, bukannya depresi, bukannya menangis-nangis, gue harus gimana ya, tapi dia mempunyai aura positif, oke, gue akan mencari jalan, agar gue bisa pulang. Dan arti kan, itu kan memberikan, misalnya, impresi nih, bahwa ini masih ada harapan nih. Ayo kita bersama-sama berharap, dengan pikiran positif, untuk menyelesaikan, mencari jalan. Kedamaian. Damai. Mencari sebuah damai. Tapi ternyata, yang diambil, jalan yang dipilih oleh si sang saudara adalah, perseturan itu tidak akan pernah berakhir, dan si kulit orang biasa atau orang berkulit hitam, tidak akan bisa mencapai sebuah tujuan akhir di Amerika mungkin ya. Maksudnya itu nggak bisa mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Kan tau nggak, dia tujuannya adalah ketemu sama anjingnya loh. Anjingnya sampai menggunakan rumah, depan pintu, tapi endingnya nggak ketemu loh. Simpelnya. Jadi perumasan itu, jadi simpel itu adalah cita-cita atau inginan, atau kebebasan berbicara, atau kebebasan rasialis orang berkulit hitam, di Amerika ini saat ini belum sampai tujuan di istilahnya, Mas. Saudara tuh pengen menyentil hal tersebut, Mas. Betul-betul. Dari sisi kulit hitam, dari sisi polisi, mungkin dia mengambil sedut pandang, ya orang kulit hitam, emang ada beberapa tuh yang mau kayak coba, apa ya, kayak mempermainkan emosi, atau main-main, atau apa ya. Maksudnya tuh, kebanyakan tuh berpura-pura. Makanya dia merasa dia dijebakkan, si polisi kan. Bagus, pesannya bagus nih. Banyak kesimpulan-kesimpulan yang para penonton tuh bisa simpulkan. Tapi untuk orang kulit putih, ini mungkin sedikit, kesannya tuh sedikit kurang berat sebelah ya, sekilas ya. Sedikit condong ke kulit hitam ya. Karena endingnya dia ditembak ya, tapi bagi kulit hitam dia juga sedih juga bagi yang nonton, karena tujuannya, atau apapun emang belum terjadi atau belum realisasi di tanah Amerika tersebut mungkin ya. Ini dia nih, dalam arti kan tadi kan dibilang seperti itu ya, ada kemungkinan bahwa ini menyampaikan bahwa bagi kulit berwarna ini, ya di sana itu ya nggak mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan ya, bener ya. Nah, yang tadi itu sempat Mas bilang kan, justru nih yang yang agak sayang nih, kenapa di sini tidak diberikan montage, dia berusaha untuk membunuh polisi sih. Itu nggak dikasih montage loh. Nggak wakti. Kalau menurut aku, itu adalah kepintaran sang sutradara untuk membelokkan apa yang dipikiran penonton, Mas. Kalau menurut aku sih. Aku tebaknya gitu loh. Oh, ini yang terakhir dia punya strategi nih. Untuk membunuh. Dia mau satu cara supaya mimpinya hilang juga kan. Time loop-nya tuh berhenti di situ kan. Dia stress kan. Dengan cara dia membunuh. Tapi si Hitam itu pas di tengah jalan mungkin dia melihat suatu pencerahan-pencerahan yang baik. Suatu hal yang mungkin bisa menjadi titik temu untuk damai, baratnya untuk berdamai dengan kejadian tersebut atau dengan mimpi tersebut. Dan dia sudah hampir ke garis finish tapi ternyata kan ditembak dari belakang ya. Dan itu udah berakhir. Dan itu bagusnya itu padahal itu sang pacar itu ngomong gue punya pestol nih istilahnya. Tapi ternyata itu sang sutradara atau penulis naskah tetap ingin menggambarkan sang pokok utama itu mencari jalan tapi bukan mencari jalan yang negatif. Padahal udah kita tanda kutip udah di stis nih istilahnya. ini sang pacar punya pestol nih. Dimana nih? Apakah dia akan mencoba? Istilahnya gitu kan? Ternyata gak sama sekali. Dan dia juga stres kan? Dan dia juga stres mimpinya kayak gitu terus kan? Nah, ini saya mau mas watching nih. Soalnya ada kalau saya mikir dan ada beberapa adekan nih apakah sebenarnya ini menggambarkan juga nih sebenarnya karakter polisi ini memang ya emang pada dasarnya udah jahat sejahat-jahatnya dan dia gak bakal bisa berubah. Nah, apakah itu ingin digambarkan oleh sang sutradara bahwa ada misalnya ada oknum-oknum yang dimana secara pikiran secara misalnya prinsip pribadi ini gak bisa dirubah. Karena inget gak? Dia sampai-sampai ngomong loh see you tomorrow misalnya gitu gak? See you to the other day misalnya karena dia udah tau bahwa oh ini time loop segala macem yaudah. Dia mungkin dia percaya-percaya dan dia ngomong loh. oke sambil nembak dia ngomong loh sampai jumpa di hari berikutnya. Apakah mungkin kalau saya nanya nih ke Mas Wocini apakah mungkin sang sutradara juga ingin menyampaikan bahwa ada nih ada manusia-manusia atau oknum-oknum memang ya pada dasar itu gak bisa dirubah. kalau kita lihat dari judulnya aja Mas ya judulnya apa Mas? judulnya coba baca Mas To To Distance Stranger To Distance distance kan? Distance-nya distance-nya bukan? Distance distance itu D-I-S-T-A-N-T Jarak To Distance Aku soalnya tadi di judulnya di posternya Mas ya itu ada penggambaran semua itu maksud setelah-setelah To Distance terus Angers tau gak itu artinya tau gak apa? di bawah itu ada Angers disana Angers loh Angers kan ada dari kata marah kan Mas? marah kan? ya kan? nah disitu artinya dia mau menggambarkan dua orang ini apalagi berhadapan dengan poster yang berhadapan pesannya itu adalah ya sampai kapanpun bahkan sampai saat ini mungkin akibatnya sampai lebih kuat ya perseteruan ini gak akan pernah usai dan digambarkan banget dari film ini Mas isi cerita film ini itu poinnya sih Mas dari gambar dari judul penulisan kata-kata di judulnya itu menggambarkan bahasanya itu adalah sampai detik ini hal ini belum usai bahkan emang masih berseteru dua orang antara kulit hitam dan kulit putih yang digambarkan sangat kontras sekali ya si kulit hitam dengan baju kuningnya yang kontras dengan si kulit putih dengan baju polisi menyentil banget katakan film ini memang ditujukan awalnya dari kejadian George Floyd itu makanya yang diadegan loop pertama mimpi pertama itu benar-benar itu kejadian yang George Floyd itu yang pertamanya ya jadi sebenarnya mood gue pintar adalah sekuensi-sekuensi mood gue bagus jadi emang kita akhirnya tuh dia mau memutus time loop yang seperti ini akhirnya kan kita tahu bahwa pas dia udah ada mobil dia udah benar-benar kejadian aslinya gitu loh setelah itu kejadian yang udah enggak mimpinya dan akhirnya sesuatu yang enggak kerelakan dia benar-benar enggak ketemu anjingnya digambarkan ya seperti itu sih dan ini benar-benar bagus sih dalam artinya tadi itu yang dibilang pesannya bagus dan itu sebenarnya ada maksud tujuan seraga juga kalau dia ketemu anjing gue pikir tuh ada semua-buah sarkasma juga digambarkan ketemunya anjing loh gila loh itu sarkasma loh tapi dok kalau gue sih mikirnya itu dok itu kan kalau orang kulit itu kan magil teman-temannya eh dok kan ya justru itu kalau gue pikir dok itu lebih ke arah komunitas kalau gue pribadi gue pribadi itu anjing itu kan dok sedangkan orang kulit hitam memanggil selamanya itu kan dok ya iya benar komunitas tapi dianggap itu mas dianggap tuh kaum yang masih terpinggirkan mas oh iya ah ah oke ya kaum yang masih ter jadi terjadi sering rasisme gitu loh istilahnya loh eh anjing ibaratnya orang Indonesia kan eh anjing gitu kan menyebut sebuah hal itu aja dengan itu kan dengan kata anjing ibaratnya kan ibaratnya yang yang di Asia gitu deh kita ngomong deh tapi kalau misalkan kalau untuk hujatan sih biasanya sih mereka sih pik ya iya mereka pik iya nah misalkan kalau menurut mas nih misalnya ini kan anda kutipkan film ini kan menggantung nih ini kalau menurut mas ini ini menggambarkan bahwa istilahnya ini masalah rasialisme ini adalah sampai saat ini masih menggantung apa menurut atau yang kedua bahwa masalah rasis ini gak bakal terselesaikan kalau mas saat ini sampai detik ini bahasa suradara ya sampai film ini akhirnya terendingkan nah itu akhirnya emang belum terselesaikan masa ini dan muncul terus-muncul terus yang disangka kita sudah mau damai seperti kejadian yang digambarkan di scene film tersebut di endingnya ternyata kan door-door gitu kan ya jadi artinya bahkan dari belakang bahkan dengan cara dari belakang yang dimana sang kulit hitamnya tersadarkan bahwa ini adalah sebuah akhirnya nih dia ketemu jalan keluar jalan keluar ternyata ya seperti itu kan nah itu emang kenyataannya terjadi kan Lebron James kan juga bilang gitu kan sampai kapanpun saat ini masalah rasial terus-terus terjadi entah kapan usainya loh dan sekarang bukan hanya kulit hitam kulit kuning pun orang Asia pun jadi korban jadi itu ya makanya kan banyak tagline tagline kan safe apa asians ya dan itu benar-benar menurut saya sih lagi ingatkan safe asian people iya safe asian people kan tagline sekarang bagus mas film ini sengah jam kalau kayak gini kalau kualitas kayak gini gue bakal penasaran kedepannya bakal nyari film-film kayak gini mas bagus ini gak salah Oscar kali ini mas gak salah gak salah jujur awalnya gue pikir pas 10 menit ya film-film apaan sih ini time-load kayak film indie setelah gue amati dari pas petengahan sampai habis wah ini gue bilang ini film yang sangat dipersiapkan dengan pola pikir yang cukup genius dengan penggambaran-penggambaran tersirat yang bagus dengan dialog-dialog dialognya itu yang gue suka sih mas dialog ketika di mobil mas itu udah curahan curhat yang benar-benar terjadi saat ini mas yang orang tuh biasanya tuh mempunyai ego untuk mengatakan hal tersebut tapi mereka tuh berdua tuh mengatakan gitu betul-betul ya akhirnya ternyata itu di ending itu kita dibelokin ya iya dibelokin ala-ala ini uncut games itu bener-bener ya dalam arti bener-bener betul ternyata itu main sandiwara juga oke-oke-oke ini thank you mind-blowing 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 iya betul dan istilahnya memang karena isunya masih hangat nih dan arti dan ya istilahnya ini isu yang global sih bukan hanya di Amerika aja menurut saya sih dimana-mana nih isu rasisme juga ternyata intih masih masih ada dibikin timelopnya pinter dibikir dibikin apa tuh eksempel-eksempel di timelopnya tuh keren-keren loh kayak masalah yang yang pisau sih gue seneng sih yang digebrek digebrek tuh pintunya di baru ngintipnya udah langsung di itu terus dia megang pisau buat motong sandwich langsung ditembak mereka pisau pengen pisau langsung ditembak kan tapi kita gak tahu apakah itu sudut pandangnya apakah memang polisi yang nganyangkai secara prosedur keamanan orang yang pisau harus ditembak atau enggak gitu loh jadi dibikin ini penontonnya nih juga agak-agak netral-netral tapi emang condong ke kulit putihnya sih lebih eh kulit hitamnya lebih dia berpihak ya tapi mungkin emang kan black leaf matter ya mungkin ya cuma kan ya tadi itu tapi sebagai kita kan kalau sebagai orang asia mungkin kita agak susah mengerti tapi kalau misalkan kalau di Amerika kan kita seperti tahu bahwa senjata kan juga bisa nih saya bisa dimiliki oleh bukan polisi warga sipil warga sipil dan istilahnya kehidupan polisi juga istilahnya stress juga dalam hati karena ya kita tahu maksudnya kayak angka kejahatan segala macam nah itu mungkin ya tadi itu akhirnya itu karena muter-muter muter-muter gitu akhirnya ya tertanam pikiran bahwa ya daripada gue gue mati duluan mendingan gue tembak duluan nah kan akhirnya kan kayak gitu mungkin penjabaran waktu sesuatu mimpinya juga kan si kulit hitamnya kan inget gak dia baru damai dikit tau-tau dia jalan dikit tau-tau ada geng-geng anak kulit hitam itu yang berantem yang lari-lari inget gak ya pencuri betul dan dia disangka itu itu kan itu kan ibatnya kan kejadian-kejadian emang mungkin nyata ya yang masih nyata gitu loh digambarkan seperti itu bagus itu seradinya bagus dan bagusnya itu tadi itu ternyata itu masih ada pencuri yang warna kulitnya sama dengan warna kulit orang toko utama jadi saya dilihatin bahwa oh ternyata itu emang bukan emang itu juga terjadi memang itu terjadi seperti itu oke 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 thank you banget nih mas watching nih ya malam-malam kita sama-sama mas untuk film film Oscar ini yang walaupun 30 menit tapi ternyata itu mempunyai makna atau istilahnya mempunyai bahkan mempunyai persepsi terhadap para penonton ini bermacam-macam ya dan film yang kita gak saya tebak loh sampai ending betul-betul setuju dari tengah sampai anding itu gak saya tebak loh mas dari tengah sampai ending dari awal bahkan betul kita-kita bingung mau di luar kemana nih bakalan apakah seperti aman-aman aja atau ternyata itu ya apa mau damai apa ternyata enggak ya ditonton aja bagus-bagus oke sekali lagi mas watching movie channel terima kasih nih untuk komentar pada hari ini nih singkat padat dan berisi oke sekali lagi untuk para sobat movie 69 terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini nantikan episode selanjutnya tentunya dengan tema yang berbeda see you thank you mas bebe selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam